Saya Pak Kemar, lebih cerah pada sebelumnya, cerah sekarang Pak Kemar. Terapi itu sudah soalnya Pak. Habis terapi ya? Terapi yang pinggang itu ya? Ya. Saya habis bekam tadi Pak, jadi saya bekam tadi jam 2 sebekam. Banyak banget darah kotornya pental Pak, banyak keluar. Habis itu nyanteng ya Pak? Habis bekam, ringan badan, enak banget. Ringan badan. Itu kalau katanya sunatnya itu sebulan sekali Pak. Ya, sebulan sekali saya. Sudah mulai lagi, sejak tahun ini mulai lagi. Itu Covid kan nggak berani sih. Ya, orang yang bekam juga nggak perfect kan. Karena Covid saya sekali-dua kali bekam pernah juga. Tapi nggak berani. Waktu di Bandung, sekarang belum ketemu tempatnya di mana. Sekarang banyak yang terpapar ya, walaupun nggak terlalu... Tapi kalau flu biasa Pak Kemar, jadi 2-3 hari semua Pak Kemar. Seolah. Cuman banyak banget Pak. Saudara-saudara saya itu baru di Bandung, di sini juga. Baru semprot di atas Pak. Luar biasa. Silahkan Pak Komar. Oh, sudah ada. Sudah ada. Si Delia juga. Sudah kelihatan di sini. Sudah Pak, sudah ada. Sudah ada ya, Delia ya. Delia, gimana kesan-pesannya? Optimis, pesimis, atau gimana nih kira-kira? Optimis. 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 Oh, masa. Insya Allah Pak. Biar nilainya lebih bagus lagi, diulang lagi bagaimana ya? Jangan nggak mau Pak. Lulus sih, cuma nilainya bagaimana ya? Kejutan buat Delia ya. Kita sepakat, bertiga penguji, semua pembimbing untuk memberi nilai berapa ya? Aduh nggak tega ngomongnya nih. Bagus ya, kita apresiasi ya, dapat nilai A, rata-rata 85. Selamat buat Delia ya. Sudah berupaya ya, begitu kerasnya ya, mulai kuliah. Semester 1 sampai sekarang ya, perjuangan yang cukup tantangan ya. Dan sampaikan juga ucapan selamat ya, dari kami juga ke orang tua ya. Delia sudah lulus, dan mungkin ada pesan-pesan, saya persidakkan dulu dari Pak Separta dulu kali ya. Baik, terima kasih Pak Komar, Pak Separta. Delia, selamat ya. Sudah lulus, berarti sekarang statusnya sudah berubah. Bukan mahasiswa lagi, tapi jadi alumni. Terima kasih, Bu. Oke, nanti tolong pampaikan selamat sama orang tua. Jadi ini bukan akhir dari masa studi Delia ya, akhir di IBS untuk S1 ya. Delia bisa lanjut ke IBS S2 ya, atau di tempat lainnya. Itu lebih bagus. Mumpung umurnya masih kecil, di bawah 25 tahun ya. Masih seger ya, untuk melanjutkan kuliah. Tapi kalau mau bekerja dulu, nggak pas salah. Nah, itu semua tergantung sama keputusan Delia dan cari keputusan yang terbaik. Kemudian pesan saya, kalau nanti bekerja, pergunakan ilmu untuk kebaikan. Jangan sekali-sekali mencoba untuk membuat satu fraud. Kita di accounting, ini gampang banget orang tergelincir. Dan dulu waktu Pak Siswanto masih aktif, masih ngajar. Waktu itu saya juga dekat dengan Pak Sis, suka ngobrol. Nah, Pak Sis itu suka cerita, kalau kejahatan perbankan ini, kebanyakan itu perempuan. Kenapa ya? One bank. Karena yang berhubungan dengan uangnya langsung kan teller gitu kan, Pak. Customer service itu kesimpulan Pak Sis itu. Jadi, sebenarnya nggak itu, nggak ingin berbuat. Tapi karena biasanya faktor kondisi. Faktor kondisi, penyebabkan seperti itu. Jadi, kalau kita bekerja, kita harus kuat-kuat iman. Walaupun kondisi apapun, kita usahakan kita selalu berada di jalan yang benar. Di jalan yang berseru. Jangan sampai menyalahi aturan itu saja. Kemudian, juga tadi ya, jangan bosan untuk menuntut ilmu. Karena kita memang dibajikan menuntut ilmu terus, belajar terus. Belajar nggak cuma di kuliah, belajar jadi karyawan, belajar jadi karyawati, belajar jadi seluruh. Semuanya kita belajar. Nggak mungkin jadi langsung kayak begini. Itu saja sih pesan saya, Pak Separta, Pak Komar. Terima kasih banyak, Bu, Ledi. Silahkan, Pak Separta. Oke, terima kasih, Pak Komar, Mbak Vina. Kepada saudari Lilia, Akhirnya, kamu lulus juga, Pak Dari Lilia. Tidak banget lulus juga. Soalnya dia dendekan terus dendekan. Mungkin dia dendekan tuh, ngejar tiga sengah tahun. Lulus. Dengan sopayah dia itu ya. Tiap minggu ketemu saya, kadang di sela-sela magangnya juga ya. Kan nggak gampang tuh, sangat kebayang. Cuma kecapeknya kamu gitu ya. Tapi sekarang kan banyak digunakan oleh media ya, oleh internet ya. Jadi kita bisa bimbingan online. Kamu nggak perlu butuh waktu di jalan nunggu saya. Kalau dulu kan butuh waktu ya. Sebelum COVID ini, maizwa itu butuh waktu setengah hari. Kadang lebih itu demi dosennya kan. Datang ke kampus, dosen nggak ada. Nunggu lagi di pustaka. Terusnya kesana kemari. Baru sore waktu mu desain. Habis waktunya. Sekarang kan sangat efisien waktunya. Saya kalau bimbing paling ya, untuk 1 maizwa itu datang, nggak harus menit gimana kan. Nggak sampai 50 menit lah sama siswa itu. Dan sudah langsung di, nggak perlu keluar rumah ya. Nggak perlu transport dan sebagainya. Itu membantu sekali lah. Kondisi sekarang itu. Dan nanti kalau bekerja juga itu. Bekerja sudah akan berbeda dengan zaman dulu ya. Sekarang itu bekerja luar biasa lah. Kamu harus tingkatkan kemampuan. Logika thinking itu penting sekali. Logika thinking ya. Logik. Bpk logik itu sangat penting. Kalau nggak, nggak bisa ya. Karena untuk klerik itu sudah digantikan oleh tenaga otomatisasi ya. Otomatisasi oleh robot itu. Jadi mereka butuh yang orang-orang bisa menganalisis ya. Deskondisi, mengkrit sistem, bukan inovasi-inovasi yang bisa membantu perkembang perusahaan itu mereka butuhkan ya. Kalau untuk kerja-kerja rutin ya nggak perlu lagi. Jadi bukan berarti sudah nggak tahu kerja klerik ini, harus tahu juga. Karena masalah selalu klerik. Tapi nggak dibutuhkan seluruh rutin bulan-bulan kerja itu cukup mikirkan bagaimana seharusnya sistem bekerja lebih baik di situ perusahaan. Bagaimana seharusnya produk itu bisa dimenatikan oleh konsumennya. Bagaimana seharusnya kalau sudah di bagian kewangan, akuntansi, bagaimana seharusnya data sampaikan itu pimpinan mengerti persoalan-persoalan tadi. Banyak juga di bagian kewangan itu bukan akuntan ya. Tapi nggak ngerti. Hanya bisa menyusunlah perang kewangan saja. Tapi mengerti apa arti output itu. Itu banyak sekali. Sehingga dirisi-dirisi yang bukan akuntan itu makin pusing. Itu salah satu faktor kegagalan juga adalah mengolah perusahaan. Jangan dikira akuntan itu tidak punya kontribusi ya. Luar biasa kontribusinya ya. Karena dia tidak bisa mengolah kewangan, tidak bisa memberikan inovasi, sesuatu berdana kepada pimpinan, hancur perusahaan itu ya. Dia tidak bisa mengolah keefisiensi. Hancur ya. Apalagi kalau direksinya partai politik ya. Nggak ngerti apa-apa. Nah itu terutama kacau. Hancur ke depan itu yang betul-betul yang strong ya. Yang mengerti persoalan yang ada di pusat. Problem solving itu luar biasa. Robo nggak bisa problem solving. Dia hanya menyajikan data aja. Menggakkan kalau apa-apa ini, ini hasil apa ini, ini hasil. Tapi kenapa hasil seperti itu? Dia nggak angkat tangan itu. Sekarang lagi, kembali saya masih membuka juga tulisan yang disajikan di Kia tentang bagaimana kondisi, sekarang saya mau 5.0 kan. Sebelumnya 5.0. Ini ke depan ini mau 5.0. Menggunakan apa? Karena apa namanya? Apa namanya? Yang satu depas. Yang kita kalau berkomunikasi, kita seperti ketemu sama orangnya. Metaverse-metaverse. Metaverse itu sekarang ke jalan. Ke jalan dan seperti bank di Korea, bank-bank di Eropa, di Amerika, sudah berlaku. Ada berapa menggunakan teknologi Metaverse itu. Sehingga nasabah itu nggak perlu kebang. Nasabah itu dia bisa ngunyi bang, bisa cakap-cakap setiap berangku, dia bisa melihat suasana diperbankan. Dia seperti berada di luar nyata. Itu Metaverse. Dan luar biasa lah. Itu kamu hadapi ke depan itu. Jadi, maka sekarang itu kuliah itu beda sama kalau saya sama Pak Komar, sama Bonilak Mida, Bu Lina Spina itu kalau kuliah mencari IPK. Ilmu ya, IPK juga. Karena rekremen mahasiswa dulu, rekremen pekerja-pekerja ada IPK. Kalau IPK tinggi pasti gampang masuk. Bisa ikutkan tes. Tapi nggak IPK rendah nggak? Sekarang orang lihat IPK, tidak mau IPK. Tidak melihat lusan dari mana. Tidak melihat apapun. Tidak individu pribadi. Mampu nggak? Jadi percumaannya kamu sekarang kuliah dimana nggak? Nggak penting itu. Yang penting itu pribadi. Individu seorang itu. Sanggup nggak dia mengatasi beberapa masalah dikursa sangat berat. Dia bisa mengatasi. Tanpa dia harus diperintahkan, tanpa disuruh, dan sebagainya. Itu ditambahkan sekarang ke depan itu. Jadi kalau teman-temanmu yang masih berpikir klerek, berpikir teknis itu, ketinggalan itu. Nggak dipakai sama sekali. Mungkin akan menjadi bekerja profesi-profesi yang tidak begitu baik. Jadi sporting ya. Atau profesi yang sifatnya selalu bersaing dengan artificial intelligence. Bisa dia tukang sapu, bersaing dengan robot yang bisa nyapu. Jadi bisa mengangkat barang-barang, itu kan bersaing dengan robot yang bisa juga mengangkat barang. Dia bisa diselam perangkuan, itu bersaing dengan robot yang bisa diselam perangkuan juga. Dia bisa lebih kredit, itu bersaing. Tapi kalau kamu seorang yang analitikal tinggi-tinggi, itu produk software-nya bagus. Itu nggak ada sayangan dengan artificial intelligence. Besok sayangan bukan dengan manusia. Biasanya itu dengan robot. Itu penting. Itu saya sampaikan pesan saya, dan sekali lagi, kamu di alumni, misalnya kita sebelumnya itu mohon bantuan sudah juga. Jadi nanti itu kami ingin tanya, bagaimana pendapat kamu sekolah di IBS selama ini? Silakan. Apa yang... Pesan-pesan ya? Ya, pesan-pesan selama macam. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak. Pas patah, Bu Ledi, Bapak Komar, pesan-pesan saya di IBS. Menurut saya baik. Apalagi adanya program magang ini, Pak, yang difasilitasi oleh IBS, dua kali magang. Yang pertama di Bank Indonesia, yang kedua di Bank Umum, maupun OJK. Tapi sebelumnya, menurut saya ini, awalnya ini, saya nggak tahu, Pak, kalau di Kemang ini ada kampus. Rumah saya ini juga kurut, ya, Pak. Dekat banget sama rumah. Saya nggak tahu kalau di dekat rumah saya ini ada kampus. Gak tahu semua sekali kamu, ya. Tahunya di mana? Tahunya itu pas SMA, kan pas mau akhir-akhir lulus itu ke JCC. Temu kampus, nah, di IBS. Nah, terus kan sama mama-bapak nggak boleh kuliah jauh-jauh. Terus pas buka-buka, berangkas-berangkas, ada kuliahan-kuliahan, ketemu nih di IBS. Alamatnya di Kemang. Terus saya pikir, di mananya nih Kemang. Nah, ternyata yang saya lewatin selama ini itu kampus. Saya pikir ini atau apa, gitu, Pak. Gitu, ya. Ya, mas, senang, sis. Kuliah di sini. Dosennya semuanya baik-baik banget. Itu kayak apalagi itu. Kalau kamu, SMA mana dulu, Pak Delia? SMA di Cendrawasi, Pak. Fadmawati. Fadmawati, itu pernah nggak ketemu teman-teman Anda di SMA-nya? Pernah nggak ketemu? Anda di manajemen, dia tutik namanya, Pak. Enggak, besok ini, mohon bantu juga kan, sekarang kecimunya, mas, saya besok kan, cendung turun ya. Dulu padahal dari, apa, adika sengah-sengah masyarakat kan sangat baik, gitu. Nah, kita minta bantu ke alumni-abun ini. Kita memberikan awa, apa, apa, awa positif lah kepada ada di desim. Aura-aura. Aura-aura positif. Aura positif lah dari mahasiswanya. Ada di simpan-nya. Dan ada beberapa dari aluminya yang mengatakan malah menyuruh jangan masuk ke EBS susah lulusnya, gitu. Ya Allah. Sampai gitu. Ada ngomongin, jadi ada berapa alumni, satu-dua ya. Satu-dua, Satu-dua, kadang memberikan cinta naik itu di luar, sampai masukin di Instagram, sampai masukin di Facebook juga. Satu-dua sih, tapi sangat sangat pengalih. minta tolong juga alumni, kalau mengalumi cinta sama maternya, tolong disaharkan lah. Alumni mengkomunikasi atau EBS. Sepatau nanti acara-runi bilang, kalau itu hanya dari dalaman sampai keluar. Kalau sana, kalau jeleknya kampus ini juga menjelekkan lumi juga, sebenarnya. Sebenarnya nggak penting. Jadi itu mungkin sesuatu penyebab juga. Yang kedua, mungkin kita berusaha memarketingkan. Ya, dulu rasanya kita pernah lho, Pak, ke Cendrawasi sama Pak Numi. Saya ingat dulu pergi ke sana. Mungkin itu yang diiniin lagi, Pak. Maka, bayangannya si Dela tinggal jeruk-jeruk-jeruk-jeruk menurutnya nggak tahu ada kampus ini. Nggak tahu. Jangan. Jangan-jangan di promisi itu nggak ngerti sebanyak kampus saya yang biasa. Bisa jadi, Pak. Nggak tahu kalau itu kampus. Sekarang tempat pelatihan orang Rambang. Nggak tahu. Pegawai malah nggak tahu itu kampus S1 dikira kampus-kampus orang Rambang. karena itu. pulsa kelas lagi. Nggak tolong kalau ke sepanya, ke adik-adik kelasnya. Tolonglah. Sama ke keluarga juga. Tolong di... Tetangga-tetangga kan juga yang terlalu. Tetangga-tetangga. Kita kembali-kembali kembali 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 S2 di LANA. Yang kedua yang di LANA kedua apa nggak ada perlu yang dia sarankan kami untuk perkembang S2 ke masa depan. Mungkin lagi ke bagian marketing aja kali ya, Pak. biar semua orang tahu terus di kampus kita tuh ada program magang. Yang lebih tertarik karena program magang menurut saya ini membantu banget di kampus-kampus lain tuh program magang tuh pada nyari sendiri, Pak. Iya. Itu dapat ya. Iya. Terus teman-teman saya nanya, lu magang dimana? Terus saya bilang saya dicari, aku dicari nama kampus. Enak banget. Ini nggak dapat-dapat magang. Udah naruh dimana aja nggak dapat-dapat. Iya. Itu persoalan. Iya. Mereka tidak ada struktur ya. dari struktur menurut diri pada puku panduan-nya juga. Kita ada puku panduan kan? Iya. Nah, saya masih ingat tuh magang pertama di kiri 6 bulan itu itu bukan main tuh. Dan di saat itu juga ada yang perlu saya sarankan kepada mahasiswa. Jangan ngomong kasar-kasar di WA. Jadi kalau ada, saya kan pernah masuk ke grup WA tahun 2017, itu luar biasa. Masalah sedikit juga heboh. Kan saya bilang, kamu jangan mikirnya buka urusan kamu. Kamu tinggal berangkat aja. Ngapain ngurusin itu tanggung jawab saya. Itu luar biasa ngomong kasar banget. Kasar. Maksudnya kenapa dia marah-marah? Marah-marah di grup itu. Di grup magang itu. Kasar-kasar deh. Saya mau maaf ya. Sampai sekarang tuh saya tandain tuh mahasiswa ini Portus Magang. Ada itu. Jadi di grup saya ada tuh. Saya kasar-kasar semua yang magang online itu ya Pak. Oh yang tahun kemarin berarti yang tahun ini ya Bu? Itu ini. Yang pada ngeterima online ya Bu? Yang kemarin enggak banyak. Yang sekarang orang parah sih. Yang online sih dia orang-orang kemarin. Terima-terima aja. Untung aja saya tuh nggak masuk di grup itu. Masuk Bu Dewi beri lapor ke saya tuh. Sampai sekiranya saya aduh ngiri-ngiri banget tuh. Jadi jadi saya bilang ke mahasiswa itu selalu bilang mungkin dosen-dosen ada juga yang tidak mendukung. Ada juga lah satu dosen yang mencilak sebelakang ada juga lah. Yang membeli sebelakang ada juga saya tanya ke mahasiswa itu. Coba kamu cari sejak sepenggambangan 2015 saya biasa serah ada nggak mahasiswa nggak berangkat. Ada nggak diam semua. Lalu itu kamu tunjukkan. Ada nggak mahasiswa nggak berangkat. Berangkat semua. Nggak apa yang heboh-heboh. Belum diumumkan udah heboh. Udah utas-utas semacam. Berita ini macam-macam. Maksudnya berbohong ya Pak. Maksudnya berbohong. Padahal tetap magang bayi cuman masalahnya kan-kan-kan online. Ilia nanti tolong diluluskan nanti. Itu berbahaya. Sampai keluar kan kasihan IPS-nya. Sebagai lembaga kita omongnya IPS-nya umur panjang seterusnya sampai kapanpun memberikan maaf baik bagi masyarakat. Kan sesuatu sekolah perubangan yang fokusnya tinggal IPS sekarang. Ini udah nggak ada lagi itu. Udah tutup semua itu. Udah berubah bentuk jadi sekolah tinggi jadi universitas udah berubah lagi. Semarang setikubang dulu kan terkenal sekali sekarang udah berubah jadi universitas. Kemudian juga di Surabaya Perbanas udah berubah jadi universitas sekarang. Tapi IPS ini emang awalnya PPI ya Pak? Enggak. Kita tetap awal beda. Oh beda. Itu aja Riliya yang bersampaikan. Salam ke Bapak ya Mamanya. Makasih banyak. Salam ya. Selalu hari ini malam ini malam terindah kamu tidur. tidak kebangun. Tidur tidak kebangun ya. Kamu sehari luar istri. Masa menenak tidur minyak nih hari ini. Selama tiga hari ini mati lah. Itu mulai apply. Udah aplikasi. Udah mau nyoba di Perbankan sih Pak. Siap. Itu yang kemarin yang ditawarin kembali lagi. Balik. Iya mau nyoba ke situ Bu. Langsung bilang aja ini ditahan Pak sama-sama mentornya. Oh iya iya iya. Suruh balik lagi. Kamu yang dibalik ke Kota Jakarta Selatan. Iya betul. Dimana matanya Mita? Dela. Bagau dimana? Bang DKI Pak. Bang DKI itu Bang DKI itu mencari kan saya pernah sama diri Orang wali kotanya bilang ini enak jangan dilepas suruh dia masuk sini langsung. Enggak bukan. Saya itu waktu di saya pernah ke diri SDM Bang DKI sama Kepala Divisi itu pertama kali degosiasi dia bilang tuh Pak Separta kenapa ya anak IBS itu gak pernah lamar ke tempat kita. Ada Bu. Saya jarang Pak. Saya ingin mereka lamar sini Pak. itu dia nih mau balik. Ini soalnya dia di sama mentornya Pak. Jadi maka sejak itu dia selalu diambangkan tiap tahun kan Mereka itu ke-6% sejak. Mereka minta 6 bulan loh Pak si Bang DKI-nya. sebentar banget nih Pak. 6 bulan Pak. 6 bulan. Itu ya Pak Delia sukses selam ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih banyak ya Pak Separta. Kembalikan lagi ke Pak Komar. Silahkan Pak Komar. Baik. Saya kira cukup ya Delia. Selamat sekali lagi buat sampaikan ke orang tua. Selamat. Dan bukan mengejar gelar ini dengan semangatnya itu bukan untuk mencantumkan gelar nanti di kartu undangan wedding kan. Bukan kan. Jurusan akutansi itu suatu profesi ya. Jadi profesi itu tidak bisa terhenti di S1 saja. Banyak sekali sambil berjalan dan sebalik kerja cari lagi sertifikasi-sertifikasi yang kaitannya dengan profesi. Kalau bisa S2 kalau masih kangen dengan IBS ya udah daftar S2-nya di IBS juga dan ajak teman-temannya biar ramai. Itu saja dari saya mungkin Pak Separta Bu. Jadi terima kasih Devita juga saya kira cukup ya Pak Bu kita tutup untuk itu sedang deskripsi hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu Pak. Tetap ya semangat ya. Terima kasih Pak. Selamat ya. Pak Separta Sama Pak. Ijilet ya. Selamat ya. Selamat. Terima kasih banyak Pak Separta Pak Komadil. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya Pak. Selamat ya. Itu jangan lupa ya. Perbaikannya pelama 2 minggu. Oh ya. Baik Pak. Dan kasih tau teman-teman yang bimbing skripsi lupa terus ngomong. Itu patinya buku panduan akademik ya. Buku panduan skripsi ya. Oh ya. Ketikannya, jarak, selamacem, formatnya. Terus ada kata pengantar selamacem ya. Terus ada daftar pustaka. Ya. Karena si Pak Arfi Bakhtiar itu dia pedoman kepada buku panduan skripsi kalau gak sesuai dikembalikannya. Dikasih beberapa skripsi. Tolong aja ya nanti ya. Ya baiklah Separta. Terima kasih banyak ya Pak Separta. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Besok pamit ya. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya Mbak Dipita. Mesti banyak Mbak Dipita. Ya Assalamualaikum. Ya Pak. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam.